Ini adalah bebek karet. Bebek karet ini biasanya ditemukan dan dipakai di bathtub untuk menemani mandi. Tahu gak, kalau ternyata bebek karet sudah ada sejak abad 19. Pada awalnya, bebek karet tidak mengapung, karena dibuat dari karet keras yang sudah melalui berbagai proses. Sebelum berbentuk bebek, sebenarnya ada bentuk lain yang dibuat berdasarkan karakter Disney. Saat itu karakter Disney yang digunakan adalah Donald and Dicey. Sama-sama bebek sih, beda pengampilan aja. Nah, baru deh tahun 1940, pematung bernama Peter Ganin membuat bebek karet yang bisa mengapung. Terinspirasi dari Disney, tapi tidak boleh menggunakan bentuk karakter Disney karena masalah hak cipta. Bebek buatannya ini lalu diproduksi dalam jumlah besar sebagai teman mandi. Rubber ducky, begitu sebutannya. Kalau yang tidak berbentuk bebek, namanya Bat Floaters. Bebek karet ini awalnya bermula dari sulitnya air bersih loh. Di akhir abad 19, anak-anak bisa mandi hanya sekali saja seminggu. Selain itu, anak-anak juga harus mandi menggunakan air dalam bathtub yang sudah digunakan orang lain. Sulit bagi orang tua untuk meminta anaknya mandi. Dan satu-satunya cara membuju anak untuk mandi, ya mainan saat mandi. Karena itu sebabnya, mainan karet populer. Terlebih tahun 1950, dimana sistem pipa air banyak dipakai. Kamu mandi masih pakai mainan nggak? Sari kata-ans leader, baru di rendah. Sari kataasa pahit. Sari kataasa tidur.